Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya di Barokah Channel Nah kali ini saya akan berbagai cara Untuk melakukan langkah awal Atau setting untuk HP baru Nah saya kebetulan membeli HP Redmi 13C Nah gimana caranya? Kita langsung saja simak video ini ya Nah ini saya sudah mulai mengaktifkan HP Redmi 13C Nah ini muncul seperti ini MIUI 14 Nah ini ada kayak tanda panah Perhatikan disini ada tanda panah ya Kita langsung klik Kemudian pilih bahasa Karena saya di Indonesia Saya pilih bahasa Indonesia Silahkan kalau mau pilih English Sesuai ini saja Kemudian disini Pilih Indonesia kembali Kita tunggu prosesnya Nah ini ada Syarat dan ketentuan Nah tinggal kita baca Dan scroll-scroll saja Nah ini saya centang Saya telah membaca dan Kemudian lanjut Memeriksa kartu SIM Karena saya belum memasukkan kartu SIM Kita lewati saja Nah disini hubungkan ke jaringan Kalau misalkan langsung Menghubungkan Silahkan hubungkan Kalau tidak ada yang dihubungkan Lewati saja Nah muncul seperti ini Layanan Google Ada Guna kalau kasih Izin pemindahan Kirim data Ada install update Kalau misalkan Kalau misalkan tidak ada apa-apa Kita langsung setujui Nah disini ada style kunci layar Kalau misalkan mau langsung Menggunakan kunci layarnya Silahkan Kalau saya lewati dulu Nah ada setelan dasar Ada lokasi Kirim data Pembalasan sistem otomatis Kalau mau ada yang dihilangkan Atau di nonaktifkan Bukan dihilangkan Dan di nonaktifkan Ini bisa di nonaktifkan Tinggal klik warna ini Nah ini di nonaktifkan Kalau yang biru Tandanya itu aktif Saya coba Hilangkan beberapa Nonaktifkan beberapa Setelan dasar Kemudian setelah itu Kita lanjut Klik Ini atur layar kunci Kalau saya nanti aja Lewati Nah pilih peluncuran bawaannya Mau yang Laji aplikasi atau klasik Kemudian Lanjut Nah ini mempersiapkan sistem Kita tunggu beberapa saat Nah ini saya langsung cepatkan saja Nah ini muncul seperti ini Pengaturan selesai Tinggal klik Yang Kayak panah ini Oke Nah ini sudah tampilan seperti ini Tandanya sudah berhasil Untuk masuk di HP terbaru HP baru ya Mantap sekali Bisa langsung dicoba nih ya Bisa dimasukkan Kartu SIM nya Atau Atur Setelan yang lainnya Oke Itulah caranya untuk Setelan awal Setelan dasar HP terbaru Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati